Bapak ambil, Bapak ambil, Bapak ambil, Anda dimana? Polisi menangkap artis komedian Nunung terkait penyalahgunaan narkoba. Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Hal itu dibenarkan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yono. Argo membeberkan awal mula kasus ini, ia menyatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Nunung sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba. Polisi pun bergerak dan kemudian menangkap Hadi Muheryanto alias tabu pada Jumat sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Ketut Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti di penangkapan ini. Hasil interogasi diketahui sang kurir yakni tabu, hendak menyerahkan pesanan narkoba ke Nunung di hari yang sama. Di kawasan di rumah Tebet juga, pukul 1.15 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan pengledahan di rumah Nunung dan ditemukan sejumlah barang bukti. Hasil interogasi, komedian Nunung dan sang suami membeli sabu seharga 1,3 juta per gram. Menurut Argo, Nunung mengaku telah mengkonsumsi barang haram tersebut untuk menambah stamina saat bekerja. Selain itu, kata Argo, Nunung juga mengakui telah mengkonsumsi barang sabu sejak 5 bulan terakhir. Kepada penyidik, Nunung menyebutkan telah 10 kali memesan sabu kepada seorang bandar. Argo menambahkan hasil tes urin juga menunjukkan Nunung dan sang suami positif mengkonsumsi narkoba. Mereka dan satu orang kurir narkoba, Hadi Moherianto, ditangkap pada Jumat siang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti dan sabu seberat 0,36 gram. Polisi menyebut komedian Nunung sempat membuang barang bukti narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan dan penggerpekan di rumahnya. Barang bukti yang dibuang tersebut merupakan sabu yang baru dibeli Nunung dari tangan Hadi. Ia diketahui membeli sabu sebanyak 2 gram. Lantaran sempat membuang sabu, alhasil polisi hanya berhasil menyita sabu seberat 0,36 gram saja. Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain saat menangkap Nunung bersama sang suami. Antara lain, dua plastik klip bekas sabu, tiga buah sedotan plastik untuk menggunakan sabu, satu sendok plastik, satu buah botol larutan cap kaki tiga untuk bong memakai sabu, potongan pecahan pipet kaca untuk memakai sabu, satu buah korek aplikas serp, dikatakan kalfijen saat ini Nunung dan dua tersangka lainnya, masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik guna mendalami kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Waduh, yang sabar ya, Mbak Nunung dan suami.